Seorang polisi jajaran Polres Aceh Tenggara, Bripka KZ, dipecat karena memperkuasa seorang perempuan yang diduga mengalami keterbelakangan mental. Prosesi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH tidak dihadiri Bripka KZ. Sehingga Kapolres Aceh Tengah AKBP Bramanti Agus Suyono mencontreng gambar oknum polisi yang dibawa personal provos Polres Aceh Tenggara. Kejadian pemperkuasaan tersebut terjadi pada 27 Desember 2020. Dua hari setelah kejadian, tim resma Polres Aceh Tenggara membekuk tiga pelaku beserta barang bukti sehelai kain warna coklat. Tiga pelaku yang diamankan itu masing-masing berinisial HF, warga Kisam Gabungan, HL, warga Kisam Lestari, dan KZ, anggota Polres Agara, warga Kisam Lestari. Menurut Bramanti, tersangka difonis tiga tahun penjara dan dipotong masa tahanan selama setahun dan telah menjalani hukuman penjara selama dua tahun. Sebagai informasi, Brip KKZ polisi yang bertugas di Aceh Tenggara memperkuasa seorang gadis yang diduga mengalami keterbelakangan mental. Pemperkuasaan yang dilakukan oleh Brip KKZ terjadi pada 27 Desember 2020 dan kini harus menjalani PT DH atau prosesi pemberhentian dengan tidak hormat tanpa dihadiri oleh terpidana. Pemperkuasaan yang dilakukan oleh tiga tersangka tersebut ditangani pada 29 Desember 2020 tepat dua hari setelah kejadian berlangsung. Tim Resmopo Res Aceh Tenggara membekuk tiga tersangka tersebut dengan menemukan barang bukti sebuah kain berwarna coklat. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati